Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior Sahabatku yang terkasih, pada topik kali ini saya ingin menjelaskan mengenai makanan haram dan makanan halal Apakah kita hari ini tidak boleh makan babi atau sudah boleh makan babi? Kita dengarkan penjelasan berikut ini Nah, seorang yang kasih di dalam Tuhan, pada mulanya kalau kita buka di dalam kejadian Ketika Adam dan Hawa selesai diciptakan semuanya Maka kita dapatkan sebuah perintah dari Alkitab bahwa Tuhan memerintahkan kepada Amdam dan Hawa Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu Nah, jadi pada mulanya adalah makanan yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa adalah untuk memakan Buah-buahan, biji-bijian Kemudian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, diusir dari Taman Eden Nah, kita mendapatkan informasi bahwa ketika Nuh keluar dari Batra Di dalam kejadian 9 ayat 3 ini dikatakan Segala yang berhak, bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau Nah, seorang yang kasih di dalam Tuhan Berarti pada zaman Nenus, makanan sudah bukan lagi fokus kepada biji-bijian Tumbuhan buah-buahan, tetapi boleh makan dah, boleh makan daging Nah, saya akan menjelaskan garis zaman yang Anda harap perhatikan di sini Di dalam Alkitab Perjanjian Lama Ada hukum Taurat Hukum yang bersifat moral Hukum bersifat moral itu berlaku selamanya Seperti 10 hukum Tuhan Itu berlaku selamanya Karena hukum moral, moral itu terus Tidak pernah berubah Kemudian ada hukum seremonial tata cara ibadah Nah, ini hukum Di dalam tata cara ibadah seremonial sakral ini Ini ada perubahan Artinya digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus Di dalam perjanjian baru Kemudian ada hukum sipil, sakral society Di mana pada waktu itu bangsa Israel itu Sistem hukumnya itu menggabungkan antara agama dan negara Jadi barang siapa yang menentang agama Menentang iman Dia dianggap menentang negara Maka harus dimatikan Seperti nabi-nabi palsu dan seterusnya Nah, kita lihat ini garis zaman Rahasia ilahi kepastian masuk surga Kalau kita melihat dari awal sampai akhir Kita akan dapatkan sebuah kebenaran Yang Anda akan mengerti Nah, saya katakan tadi Pernah penciptaan sampai kejatuhan Itu adalah zaman tidak berdosa Di mana Adam dan Hawa tidak berdosa Kemudian setelah Adam dan Hawa Menggunakan free will-nya Untuk memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat Dia jatuh ke dalam dosa Pada waktu jatuh ke dalam dosa Alam memerintahkan kepada manusia Harus percaya kepada Mesias yang akan datang Juru selamat yang akan datang Yang dijanjikan itu Maka itu manusia diperintahkan Untuk mengambil seekor domba Disembeli, disusun di atas mesbah Namanya domba kurban Domba ini mensimbolkan bahwa Yesus yang akan datang menembus dosa manusia Mesias yang akan datang menembus dosa manusia Nah, pada masa kejatuhan Sampai hukum Taurat diturunkan Anda lihat di sini panahnya Anda lihat sampai hukum Taurat diturunkan di sini Itu adalah masa di mana Ayah menjadi imam Tiang penopang dan dasar kebenaran Nah, pada masa ini Pada masa ini Ayah kalau memberkati Akan terberkati anaknya Ayah kalau mengutuk Akan terkutuk anaknya Oke Kemudian sampai pada zaman hukum Taurat diturunkan Musa Nah, di sinilah ada aturan Seremonial dan seterusnya Mengenai makanan haram dan halal itu Di dalam imamat 11 dan 4 itu Ada bilang Makanan yang haram Yang tidak boleh dimakan Yang boleh dimakan seperti apa Itu ada tertulis Karena ini adalah zaman di mana hukum Taurat Sampai nanti Yones Pembaptis tampil Nah, tetapi inilah Imamat 11 dan 4 Inilah yang tidak boleh kamu makan Dari yang memamabia Atau dari yang berkuku belah Unta karena memang memamabia Tetapi tidak berkuku belah Haram itu bagimu juga Dan seterusnya Termasuk babi Nah, ini adalah sebuah sistem Tatanan yang dibangun oleh Tuhan Untuk menjaga bangsa Israel Secara lahiria Mereka harus bersih Secara tata ibadah seremonial Sakran Mereka masuk Baik Allah Ada kema suci Ada ruang makudus Ruang kudus Lataran Jadi ada pemisahan Itu semua Jadi kesucian manusia Itu diukur dari Lahiria jasmani Ya Materi Jadi pada waktu itu juga Orang yang diberkati itu Materinya akan Banyak diberkati Abraham Kita lihat ya So, Yaakub Apa itu Daud Salomo Jadi itu bukti bahwa Diberkati Tuhan Karena diukur dari Jasmani lahiria Kesucian manusia Diukur dari Bersifat jasmani Makanya masuk Baik Allah Cuci kaki Cuci tangan Apa bersih Harus bersih Secara lahiria Segala macam Nah ini adalah Sistem ibadah Yang bersifat Seremonial Nah kemudian Ketika masuk Dalam Sistem ibadah Masuk di dalam Sistem ibadah Hakikat Hukum Taurat Selesai Kalau kita lihat Misalnya Lukas Kita lihat Lukas Pasal yang ke-16 Itu ada Mengenai Hukum Taurat Kapan sih Itu berlaku Gitu loh ya Banyak orang bertanya Kapan Kalau di dalam Lukas 16-16 Dikatakan bahwa Hukum Taurat Dan kitab para nabi Berlaku sampai Kepada zaman Yohanes Dan sejak waktu itu Kerajaan Allah Diberitakan Dan setiap orang Menggagainya Merebut Memasuki Memasuki Jadi hukum Taurat Dan kitab para nabi Berhenti sampai Tampilnya Yohanes Yang berhenti itu bukan hukum moralnya Tetapi tata cara Ibadahnya Yang bersifat Sakral Society Sakral Seremonial Lahiri ya Nah itu berhenti Makanan yang Haram Apa segala macam Yang bersifat Lahiri ya Itu berhenti Sebenarnya Sampai pada Zaman Yohanes Pembaptis Tampil Tapi hukum Taurat Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berzina Ya itu tetap berlaku Nah kemudian Hukum sipil Sakral society Juga sudah berhenti Gereja Dan negara Agama Dan negara Tidak boleh disatukan lagi Ada perspiration Antara agama Dan negara Harus dipisahkan Nah Oke Kemudian Oleh sebab itulah Ketika kita baca Di dalam Yohanes Kalau kita baca Di dalam Yohanes Pasal yang keempat Ya Yohanes pasal keempat Ayat 21 Tuhan Yesus ada Mengatakan kepada Perempuan Ya ini Ya Samaria ini Dia berkata begini Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku Ya Hai perempuan Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan Menyembah Bapak Bukan di gunung ini Bukan juga di Yerusalem Kamu menyembah Apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah Apa yang kami kenal Sebab keselamatan Datang dari bangsa Yahudi Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba Sekarang bahwa Penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak Dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki Penyembah-penyembah Demi Demikian Jadi Saatnya Saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Ini adalah Masa transisi Dimana Tuhan Yesus Ingin membawa Masuk Bangsa Israel Umat Israel Yang menyembah Di dalam sistem Lahiri ya Jasmani materi Ya Masuk di dalam Menyembah Dan roh dan kebenaran Roh artinya Ukuran kesucian itu Hati Rohani Bukan lagi Jasma Jasmani Berkenan kepada Tuhan itu Ukurannya itu Rohani Bukan lagi Rahiria Jasmani Oke Jadi Tuhan Ingin membawa Masuk Bangsa Yahudi itu Sistem ibarat Di dalam Rohani Hati Kebenaran Firman Mula kebenaran Ya tentu Pakai dasar Alkitab Yang menjadi dasar Kebenaran Jangan Masuk Mau pakai rohani Tetapi tidak pakai Alkitab Nah ini Sesat Dalam roh dan kebenaran Artinya Secara rohani Dan secara kebenaran Kesucian diukur Secara rohani Hati Pikiran Bukan melalui Jasmani Isik perut Penuh atau tidak Oke Nah maka itu Di dalam Markus Pasal 7 Oke kita lihat lagi Maka itu Di dalam Markus Pasal 7 Ya Ayat yang kelima belas Tuhan mengatakan demikian Ya Apapun dari luar Yang masuk ke dalam Seseorang Tidak dapat menajiskannya Tetapi Apa yang keluar Dari seseorang Itulah yang menajisk Menajiskannya Nah yang keluar Dari mulut Seseorang Menajiskan Maksudnya segala Pikiran kotor Pikiran kejahatan Itu yang dosa Jadi dosa itu Bukan lagi diukur Dari sesuatu barang Yang masuk ke dalam perut Ya Bukan Jasmani lahirnya lagi Tapi Dari Pikiran Perkataan Perbuatan yang jahat Kepada orang Nah itu Yang menajiskan Nah ini sebenarnya Deklarasi Tuhan Bahwa semua makanan itu Adalah Halal Nah kalau jamukum Taurat kan Haram Nah tapi Tuhan Yesus Mendeklarasikannya Sedangkan Parisi dan Saduki Masih tetap menjaga Menjaga Makanan-makanan yang Haram menjauhi itu Gitu loh Nah kemudian Kalau kita lihat lagi Ya kisah Rasul Pasal 11 Nah kisah Rasul Pasal 11 Kita mendapatkan juga Ya Pernyataan Ya Pernyataan yang Tuhan Ungkapkan kepada Petrus Nah kan Disini bahwa Ya Lalu aku mendengar Suara berkata kepada Petrus Bangunlah hai Petrus Sembelilah dan makanlah Tetapi aku berkata Tidak Tuhan Tidak Sebelum Sebab belum pernah sesuatu yang haram Yang tak tahir Masuk ke dalam mulutku Akan tetapi Untuk kedua kalinya Suara dari sorga itu berkata Apa yang dinyatakan halal oleh Allah Tidak boleh engkau nyatakan Haram Jadi pada waktu itu Ada sebuah Penampakan Turun Binatang-binatangnya yang haram Lalu Makanlah Petrus ini bilang Saya ini tidak pernah makan makanannya haram Oke Jadi Kemudian Tuhan bilang Apa yang dinyatakan halal oleh Allah Tidak boleh engkau nyatakan Haram Jadi semua berarti boleh dimak Boleh dimakan Dan tidak ada lagi Kita menganggap orang itu najis Gara-gara makanan Semua orang itu sama Baik Yahudi Yunani Apa segala macam Semuanya sama Tidak boleh lagi Kita membeda-bedakan Gara-gara makanan ini Ya Oh ini orang haram Ini orang kafir Semuanya Tidak ada yang Kafir Oke Nah kemudian Kita lihat lagi Ya Satu Korintus Nah Satu Korintus 16 Kalau kita baca di dalam Alkitab Ini Wahyu ini bersifat Progresif Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab Berurutan Ini kita akan jelas sekali Ya Nah Oke Kalau Satu Korintus 16 Ayat 12 Nah Segala sesuatu itu Halal bagiku Tapi bukan segala sesuatu Bergu Berguna Jadi Paulus mendeklarasikan bahwa segala sesuatu halal Tapi bukan segala sesuatu berguna Ya berarti makan yang bergu Berguna Oke Jadi ini dipahami Ya Nah Saya mau katakan bahwa Kembali kepada garis zaman itu Kita melihat bahwa Sejak Yohanes Pembaptis tampil Yesus Kristus disalipkan di kayu salip Dia mendeklarasikan itu semua Maka Sistem ibadah simbolis Yang namanya berhenti Kemudian Tidak perlu lagi Kita hari ini juga cari domba Keselamatan itu Yang melalui Yesus Kristus Bukan melalui Sembeli-sembeli domba lagi Karena domba Anak domba Sudah dinyatakan Yesus Kristus Karena Yohanes Pembaptis Mengatakan lihatlah anak domba Ala Nah demikian juga Masalah makanan Berarti semua sudah Halal Ya Semua sudah halal Nah hari ini Orang Kristen itu Cukup berdoa Gereja bukan labat ala Tetapi kita berkumpul Bersama Dan setiap orang adalah Imamat yang rajani Imam atas dirinya sendiri Tiang penopanan dasar kebenaran Adalah gereja Oleh sebab itu Semuanya Semua makanan itu Halal Kesucian manusia Tidak diukur dari Makanan Nah kemudian Kalau kita melihat Sistem Yang diajarkan Sebuah Konsep yang diajarkan oleh Paulus Mengenai makanan Kalau kita lihat di dalam Satu Timotius Satu Timotius empat Satu Timotius empat Ayat yang ketiga Ada dikatakan begini Ya Nah lihat nih Tetapi Roh dengan tegas Mengatakan bahwa Waktu-waktu kemudian Ada orang-orang murtad Lalu mengikuti Roh-roh penyesat Dan ajaran setan-setan Oleh tipu daya Oke Oleh tipu daya Pendusta-pendusta yang Hati nurannya Memakai cap mereka Mereka itu Melarang orang kawin Melarang orang makan Makanan yang diciptakan ala Supaya dengan Puncapan syukur Dimakan oleh orang Yang percaya Yang telah mengenal kebenaran Melarang orang Makanan ini Makanan ini Itu haram ini Nah ini menjadi Problem Tidak boleh Semua itu sudah Hal tidak perlu Melarang orang Nah Tetapi konsep Paulus Firman Tuhan Di dalam Roma 14 Set 23 itu Adalah Jangan karena makanan Kita menjadi Batu sandu Batu sandungan Bagi orang lain Kalau orang lemah imannya Dia mau makan sayur-sayur Ya itu hak dia Kita tidak usah Larang orang Memang tidak boleh Melarang orang Terserah dia Masing-masing Mau makan apa Tapi kita memberitakan Kepada Sama manusia Bahwa semua Makanan itu halal Tidak ada yang haram Nah Makan yang berguna Kalau kamu merasa Babi itu banyak lemaknya Tidak berguna Badanmu sudah penuh kolesterol Alasan medis Kesehatan Kamu tidak mau makan Ya tidak masalah Karena Paulus Berkata Dalam 1 Korunus 8 8 Dibilang Makanan tidak membawa kita Lebih dari dekat kepada ala Kita tidak rugi apa-apa Kalau kita tidak makan Dan kita tidak ada untung Apa-apa Kalau kita makan Jadi secara kerohanian Untuk berkenan kepada ala Itu Tuhan Bukan melihat isi perutmu Isinya apa Gitu loh Ada daging babi Apa enggak Ya mau apapun Makan tapi yang berguna Maksudnya Rasul Paulus itu Seperti itu Nah jadi Tuhan Yesus Mendeklarasikan Seperti Segala suatu Halal Bukan yang masuk Yang menajiskan Tapi yang keluar Paulus juga bilang Makanlah suatu yang Yang halal Dan Alasan Ya alasan Medis Ya kamu ceklah Di situ bagaimana Ini bagus nak Ini makan ini Makan ini Lemak enggak apa Ya itu Kembali kepada pribadi Masing-masing Dengan Ya Dengan pertimbangan Kesehatan Jasma Jasma nih Bukan untuk berkenan kepada ala Baik Sahabatku Sahabatku Dimanapun Anda berada Kiranya penjelasan ini Cukup membantu kita Untuk menjadi orang Kristen Yang Sungguh berkenan kepada ala Bersama saya John Sung Jesus My Savior Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton